Intro Hey sahabat kece Dikutip dari bolanob.com Yang ditulis oleh Widya Amelia Ganda putri Indonesia Siti Fadiasilva Ramadanti dan Ripka Sugiyerto Dinilai sang pelatih Eng Hian Eng Hian bermain dengan durasi lama Padahal menurut Eng Hian Pola permainan ganda putri Memang lekat dengan rally-rally panjang Hal ini dikatakan Eng Hian Saat mengevaluasi penampilan Fadia Ripka di dua turnamen Awal tahun Yonex Thailand Open 2021 dan Toyota Thailand Open 2021 Eng Hian mengatakan bahwa Ripka Fadia sebetulnya punya Model untuk bermain dengan rally panjang Sehingga mereka seharusnya tak perlu Khawatir. Ripka Fadia Lebih ada pemikiran Tidak mau main durasi lama Ini harus diubah Ganda putri kan beda Dengan ganda putra dan ganda campuran Kalau di ganda putri Bola susah sedikit pasti diangkat Kalau gak bisa nembus ya Mau gak mau harus kuat-kuatan Ujar Eng Hian Dalam sesi wawancara bersama bola lop Ya mindsetnya harus diubah Kalau melihat dari data kondisi fisik mereka Ada peringkatan yang signifikan Mestinya tidak perlu takut untuk capek Semua pasti maunya efektif Efisien dan cepat Tapi di ganda putri Gak bisa langsung begitu Jelas Eng Hian Meskipun demikian Eng Hian mengakui Kalau Ripka Fadia Harus meningkatkan daya tahan Dan power mereka lagi Jika ingin bersaing Dengan ganda putri Elit dunia Di ajang Yonex Thailand Open 2021 Ripka Fadia Kalah di babak pertama Dari Emily Lepel Dan Anna Tran dari Perancis Dengan skor 17-21 dan 17-21 Sedangkan di Thailand Open 2021 Keduanya juga masih belum bisa Melewati babak pertama Setelah ditundukkan pasangan Jongkol Pan Kiti Terakul Dan Rawinda Prajongjai Dari Thailand Dengan skor 11-21 dan 10-21 Ripka Fadia menjadi ganda putri terbaik Selama bertanding di ajang Mola TV PBSI Home Tournament Dan Mola TV PBSI Thomas Dan Uber Cup Simulation 2020 Namun di Thailand Keduanya dinilai Belum bisa mengontrol ekspektasi Dan terlalu menggebu-gebu Sehingga tidak bisa Mengendalikan situasi di lapangan Ini yang jadi catatan buat saya Yang saya lihat Mereka tidak bisa mengontrol ekspektasi mereka Saya paham Kemenangan di Home Tournament Sangat berpengaruh sekali Kita dengan pola begini di Home Tournament Dan simulasi bisa dapat hasil bagus Gak terkalahkan Ungkap Eng Hian Tapi di Tournament resmi Kan gak bisa seperti itu Polanya gak jalan Kan harus ada yang diubah Tapi yang ada malah buntu Karena terlalu menggebu-gebu Yang saya lihat seperti itu Tidak bisa kontrol situasi di lapangan Lanjut Eng Hian Namun sang pelatih menilai Ini adalah hal yang wajar Sebagai pemain muda yang masih menggebu-gebu Mereka ingin membuktikan Bahwa mereka bisa Apalagi sudah lama tidak mengikuti turnamen Eng Hian menilai Fadia Ripka Sebetulnya ingin menunjukkan bahwa mereka mampu Namun ternyata ini justru Menjadi bumerang untuk mereka sendiri Eng Hian berharap Ripka Fadia Memetik pelajaran dari tour di Thailand kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih.